Kejadian naas menimpa Alga, bocah 7 tahun warga Rembangan Kecamatan Arjasa ini nyaris tewas terbakar karena bermain korek api dan juga spirtus. Menurut ibunya Endang, kejadian berawal ketika anaknya yang tunarungu ini bermain bersama temannya untuk membakar sampah. Namun saat akan menyalakan api, spirtus yang dibawa Alga tumpah ke baju. Akhirnya api dengan cepat menyambar baju Alga. Beruntung ada tetangga yang melihat dan akhirnya membantu untuk memadamkan api dari tubuh Alga. Karena terkendala biaya, orang tua Alga baru membawa anak tersebut ke rumah sakit 3 hari setelah kejadian. Namun sampah? Pakar sampah? Ya, pakai spirtus. Pakar spirtus ya? Pakar sampah itu tidak ditemani emang itu? Tidak, sama emasnya. Sama emasnya, iya. Kejadiannya sore apa, siang? Jam 10. Jumat pagi? Hari Jumat. Hari Jumat. Spirtus itu tumpah ke badannya juga? Ke bajunya itu. Oh ke bajunya itu. Sementara itu, Kepala Ruangan Mawar Rumah Sakit Dr. Subandi Jomber Haryanto mengatakan bahwa kondisi Alga saat ini sudah membaik. Namun masih perlu perawatan yang rutin karena luka bakar yang dialami cukup parah, khususnya di bagian perut. Ya, sesuai dengan standar operasi prosedur perawatan pasien luka bakar, jadi perawatan luka. Perawatan luka itu bisa dilakukan di sini atau diperlukan operasi. Dan untuk saat ini, dari dokter, dokter plastiknya sudah diartiskan untuk dilakukan perawatan luka di utama operasi. Dari Jumat DKAJ Jumat 1 TV melaporkan